Halo Asamnas, ini adalah ponakanku dan beberapa waktu yang lalu dia mampir ke rumah terus meluangkan waktu bersama kami tapi ini adalah video-video lama yang akan aku sertakan dan juga foto-foto lama ya karena ngumpul banyak banget, aku seneng banget main sama dia jadi ya, nih liat, liat emang lucu banget guys berapa kilo itu pak? 5 500 500 apa? gram? oh iya kuat banget bapak pasti makmunya banyak ya? iya oh iya, makma apa? semuanya oh semuanya, termasuk kucing? iya wah waduh uut, jeliknya kok awas berat pak malah action terus saya bantuin pak aduh berat aduh udah, berhenti dulu nanti lagi oke selamat angkat bumble iya bumble hehehe gambel wush ush oh oh kok ngetup kawan nih bangun laki kan tawan kuat tawan yang gijit tuh kan ini pas dia masih belajar pake foto filter-filter gitu loh dan emang dia ini anaknya usil loh jadi emang lucu banget orangnya tuh kan selain dia suka usil kayak gini dia itu juga suka banget gambar-gambar guys ya mungkin karena di keluarga kami emang emang kami kreatif gitu ya jadi ada yang seneng lukis ada yang seneng bikin-bikin kria gitu nah jadi mungkin dia juga terbawa seperti itu hehehe coba nyatuh sedah hehehe pas film ini nantai yang di bioskop akhirnya kami memutuskan untuk nonton bersama jadi aku diajakin sama dua ponakanku ini guys hmmm lalu apa yang dilakukan oleh koika sakura watercolor koika hehehe koi sakura watercolor ku ini yang sekarang sudah rajin aku pakai guys hehehe tuh liat sekarang udah mulai ada yang bolong-bolong karena sering dipakai dan ini dia kuas dengan ada airnya gitu di dalamnya aku udah pernah review ini kalian bisa cek the links dan juga buku ku yang terkenal ini hehehe terkenal karena belum kelar dia pakai hehehe kayak kok gak kelar-kelar ya guys ya kayak masih ada terus gitu halaman kosong ya but anyway aku menggambar di buku ini karena waktu si Clay lagi main disini kameraku itu atau HP ku lagi lowbed jadi aku gak bisa mendokumentasikan pas dia lagi gambar-gambar di ruang tamu jadi aku pengen bikin gambarnya sekalian aku juga latihan gambar gitu nah hari ini aku bikin gambarnya atau fotonya dia tapi pakai tanganku sendiri dilukis sendiri gitu ini dia sketchnya yang akan kita warnai hari ini jadi disini aku menggunakan snowman drawing pen aku gak pakai pensil dulu tapi aku sketch langsung pakai snowman drawing pen jadi gak dihapus gitu ya guys ya kalau salah yaudah aja gitu hehehe silahkan kalian temukan dimana kesalahannya tapi aku cukup puas dengan sketch yang cuma hitam putih ini dan ini aku lakukan di hari hari apa ya waktu itu pokoknya bulan Juni lah masih terus aku sempat repot kesana kesini gitu kan jadi baru bisa diwarnain bulan Juni eh bulan Juli ini penakan ku ini tuh emang suka banget gambar guys dan dia juga suka main game jadi ya di tempat kami kalau misalnya gak ada yang ngajakin badminton atau mungkin basket yaudah gitu aku bakalan ajakin dia bermain bersama yaitu dengan cara mainnya dia akan alat gambar jadi dia akan duduk diem gitu bikin gambar macem-macem nah kebetulan disini karena yang gampang buatku adalah gambar kucing pura-puranya ini milo karena ekornya panjang ya kan hehehe jadi ya ya gitu deh sebenernya dia sih gak gambar itu guys dia bikin gambarnya itu ber lembar-lembar kapan nanti aku kasih lihat gambarnya dia ya tapi kali ini untuk kemudahan aja jadi aku bikin gambarnya itu gambar kucing tapi kalau yang lain-lainnya itu emang gak ada dan sebenarnya seperti itu guys jadi ada mejanya terus taplaknya itu disingkirin kesamping kanannya dia terus dia bikin gambarnya gitu nah bantal-bantal yang berserahkan di sofa belakangnya itu juga kayak gitu guys terus dia menggambar-gambar karena dia emang seneng banget gambar oh iya by the way guys karena disini ada gambar anak kecil atau video anak kecil jadi kemungkinan besar dari youtube-nya bakalan matiin komennya ya jadi jangan kaget aja gitu ntar dikiranya lu kok gak bisa komen emang gak bisa guys karena emang setau aku ya youtube itu memang menjamin keamanan terutama perlindungan untuk anak-anak aku sendiri sebenarnya juga jarang banget nge-upload mukaku atau keluarga ku ke youtube juga dengan alasan itu guys apalagi kemarin itu sempat fotoku dipakai penipu untuk nipuin orang gitu untung yang kena itu temen aku terus dia sempat kayak konfirmasi dulu ke aku ini beneran kamu apa enggak gitu karena fotoku itu dicolong dari facebookku guys jadi ya kalian hati-hati aja ya bikin akun kalian itu seaman mungkin nah disini aku sempat kaget tuh guys karena pola yang aku bikin di bantangnya itu malahan hilang karena warnanya terlalu sama jadi disini aku ngaduk lagi warna yang agak beda supaya pola yang tadi aku bikin itu jadi keliatan karena ini cuma untuk latihan aja aku memang sengaja untuk enggak bikin sedetil mungkin karena kalau misalnya mau aku ukur-ukur mau aku bikin yang semirip mungkin gitu jadinya aku bakalan lama banget karena aku orangnya kan perfeksionis ya guys ya jadi disini aku memang berusaha untuk being vulnerable bahwasannya kalau bikin salah yaudah gitu enggak apa-apa terus yang penting itu adalah latihan jadi emang disini aku berusaha untuk mengetes kepekaanku jadi apa yang aku lihat sama apa yang aku tuangkan di kertas alias skillnya tanganku ini emang harus ya kalau bisa sinkron gitu jangan sampai matanya kemana yang digambar apa sama satu lagi itu yang aku kurang suka adalah penggunaan water brush disini karena ada satu atau dua yang airnya itu netes terus guys jadi warnanya kayak enggak mau nempel gitu loh mesti berulang kali di apply atau aku mesti keringin dulu itu sebabnya aku selalu siap setia tisu di sebelahku tapi juga karena aku rencana ikan pingin bawa kuas-kuas ini untuk kalau misalnya aku jalan-jalan gitu biar ringkas tapi kalau sebenarnya kayak gitu dia kelakuannya ya jadinya enggak ringkas juga kali ya but yeah anyway tujuanku untuk latihan sketch dan langsung diwarnain enggak langsung sih ini tapi maksudnya terus diwarnain gitu ya itu tercapai dan aku seneng banget sama hasilnya meskipun belum sempurna tapi this is really good practice ini latihan yang bagus kalau misalnya kalian juga melakukannya dan kalian mungkin post di instagram kalian boleh tag aku ya thank you so much for watching and I'll see you again in my next video bye guys stay awesome selamat menikmati Terima kasih.